Sorotan lainnya, Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujastuti meluncurkan program AISUMAKI atau singkatan dari Anak Indonesia Suka Makan Ikan di Surabaya, Jawa Timur. Menteri Susi Pujastuti terus menggalakkan kampanye agar masyarakat Indonesia gemar mengonsumsi ikan. Dengan menghadirkan anak-anak yatim dan kaum du'afas sebagai target kampanye, Menteri Susi menyarankan agar anak-anak meningkatkan konsumsi ikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi serta gizi seperti yang terkandung di dalam omega 3 pada ikan. Kalau anak-anak dengan program Makan Ikan ini, ke depan bukan lagi anak Indonesia suka makan ikan, anak Indonesia harus makan ikan. Harus tidak boleh tidak. Kenapa demikian? Karena ikan banyak mengandung omega. Sumber protein yang secara naturalnya punya omega hanya ikan.